Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Xing Huat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam dan juga saksikan rekamannya di channel Youtube saya Kang Xing Huat. Terima kasih. Selamat malam sahabat-sahabat Sonora, salam bahagia, salam sejahtera semuanya. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Lugi. Hari ini 20 Maret, berarti sudah mau habis bulan kedua ya Pak Kang? Betul sekali, tapi Anda tahu nggak? Apa tuh? Bahwa minggu ini, ya, sampai ke depan, jadi Jupat sekarang ini sampai Jupat ke depan. Bahas. Anda tahu nggak sih, bahwa minggu ini adalah minggu yang sangat sakral. Waduh, kenapa tuh sakral? Karena apa Pak Kang? Loh, kita diingatkan loh, tanggal 21 Maret, hari hutan sedunia. Kita diingatkan untuk, ya, menjaga alam kita. Hutan kita agar jangan rusak. Agar kita ini bisa bahagia jauh dari segala petaka. Kalau hutan kita bagus, udara kita bagus, mudah-mudahan virus juga takut. Iya, betul, Amin. Iya, Tok? Nah, ini penting untuk dijaga hutan kita, karena harus kita wariskan juga kepada anak cucu. Ya, dan pada tanggal 22, kita diingatkan bahwa hutan dan semesta alam yang begitu penting bagi kehidupan kita adalah karunia dari Allah, ya, dari sang maha kuasa, sang pencipta. Oleh karenanya, kita jangan lupa, tanggal 22 Maret, Isra' Nikrat. Ya, jadi tolong saya dikasih kesempatan juga, Gan Luki, untuk menyampaikan ucapan selamat mengayakannya. Oke, Bu. Ya, nah, kepada sebuah yang merayakan, ya, dan khususnya tentunya kepada saudara kepodakan, ya, yang muslim. Baik yang tinggal di Semanan, saya punya ipar, baik juga yang di Kemayoran, ya, dengan ucapan semoga iman dan takwa semakin meningkat dan menguat, ya, dan menghargai perbedaan. Dan yang terpenting lagi, bahwa kita mengingat bahwa dengan hijrahnya Nabi, kita harus menghijrahkan kebatilan kita menjadi kebaikan. Nah, dengan demikian, kita bisa sehat jasmani rohani. Nah, kembali lagi, supaya kita juga dijauhkan dari segala petaka. Dan semoga musibah yang sekarang ini, COVID-19, bisa segera berlalu, Jura Gan Luki. Amin. Ya, nah, satu lagi Jura Gan Luki. Saya mau menjambangi saudara-saudara yang beragama Hindu, ya. Nah, sahabat saya, saudara saya, Gede Sugiyarte, ya, di jantung. Tadi saya sudah selamatkan, Aba, kirim ucapan selamat. Dia bilang, itu ngepi tanggal 25 Maret. Tetapi benar, bahwa besok, 21 Maret, sudah harinya melasti, menyucikan diri. Coba ya, karena ada COVID-19, ya, kan, nggak bisa berendam di air, nih, Jura Gan Luki. Ya, jadi, saya kepada saudara-saudara kita, setanah air, ya, sebangsa, se-NKRI yang khususnya beragama Hindu, kita mau mengucapkan selamat menyongsong rangkaian Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka, 1942. Ya, dengan begitu, semoga kesakralannya membawa kita ke dalam alam damai, damai benak, lahir dan batin, melapangkan pikiran, hingga mudah kita mengintrospeksi diri. Kita kalau nyepi, kita harus berdiam diri, kita harus introspeksi, memadamkan nafsu negatif itu yang paling susah itu, Jura Gan Luki. Ya, dan tentu saja, dengan demikian, kita harus, ya, menghindari hingar-bingar yang tidak perlu, ya. Kemudian, jangan bersenang-senang tidak karuan. Jangan banyak berpergian, banyak bekerja. Nah, ini, dalam konteks ini, kita memang seharusnya, nih, dalam sekarang ini, di mana COVID-19 merajalela, Jura Gan Luki, kita merharap sahabat-sahabat sonora di manapun berada, bisa lebih banyak diam di rumah, ya, dan juga mendengarkan apa himbauan daripada pemerintah untuk menjaga diri kita, agar kita tidak menjadi, ya, pembawa benih-benih yang bersifat negatif tersebut, ya. Ya, mudah-mudahan dengan minggu yang sakral ini, ya, pemerintah kita dengan segala jajarannya mampu menanggulangi, ya, penyebaran virus corona, dan mudah-mudahan Indonesia segera terbebas dari musibah tersebut. Amin, ya. Amin. Ya, kita harapkan semua hibauan tentu saja kita agri oleh masyarakat, ya. Tadi seperti Pak Tenggilan, kan? Betul. Bukan hanya sebagai pembawa, apa, pembawa bibir, atau pembawa bibir, tapi bahayanya, ya, juga kalau kita yang jadi korbannya juga, kan? Betul. Keluarga. Sudah kita jadi korban, kemudian kita juga menulaikannya, ya, kan? Ya, jangan sampai terjadilah. Oke, betul, betul. Ya, jadi, malam ini nggak usah kemana-mana, kalau gitu ya, nggak usah keluar. Dengerin aja acara ini. Nah, itu dia. Jadi, saya juga mau menyapa saya punya sahabat lama ini. Banyak banget sih sahabatnya Pak Kang, nih. Banyak, 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 se-Indonesia. Nah, sahabat saya ini, saya lihat dia punya komen, ya, di video yang minggu lalu. Nah, kemudian, saya jadi teringat dia. Ya, tadi sempat teleponan sih sama dia, tapi tetap aja dia minta dibahas itu pertanyaannya. Ya, tapi memang bagus sih. Nah, sahabat saya ini, namanya Harry Suhendra. Ya, dia berdomisili di perumahan Pondok Tirta Mandala di Depok. Ya, saya patut berterima kasih kepada beliau ini, karena seringkali ya, dari tahun 90, dia meresensi buku ramalan tahunan saya. Ya, bahkan, saya pun bersama-sama dia mengasuh kolom di harian dan bingguan bisnis Indonesia. Ya, itu belasan tahun, saya ingat saya paling tidak saya lebih dari 12 tahun tujuh kagan luki. Ya, jadi dia punya komen, pertanyaan bagus nih. Pak Kang katanya, Nah, pada kalender Imlek 2571, ada hari, tanggal Selaras dan Ciong. Yang Ciong, kan tahun ini siotikus, kelinci, ayam, dan kuda. Ya, nah, ada seorang bernama Raden Alif Akbar, dia bilang. Ya, lahirnya tanggal 31, bulan 10, tahun 1978, jam 5.40 pagi. Buka usaha, isi ulang. Mulainya pada tanggal 15, bulan 1, 2020. Ya, 10 hari sebelum tahun baru Imlek 2571. Tanggal kalender warna merah. Jadi, dia udah ngecek tujuh kagan luki. Dia mulai pada tanggal kalendernya warna merah katanya. Rumah dan warung hadap utara selama 2 bulan lancar, dia bilang. Kadang malah meningkat. Nilai keberuntungannya di bawah 5. Ya, rumah menghadap ke utara barat dihuk. Berjarak 100 meter dari warung, dari tempat usahanya. Nah, yang dia tanyakan, saya garis bawahi, ada tiga. Apakah hal ini disebabkan dia dibantu oleh orang bersiok kerbau dan siok anjing yang selaras? Maksudnya, Alif ini bisa maju apa dibantu? Katanya sama yang bersiok kerbau dan siok anjing. Sayangnya, juragan Heri Suhendra tidak menyertai data yang bersiok kerbau dan anjing. Tetapi, dari data yang ada, saya yakin, juragan Alif Akbar tanpa dibantu memang sangat cocok di bidang isi ulang itu. Semua yang berunsur air, yang berunsur cairan cocok dengan dia. Ya, jadi nggak usah dibantu, juga maju. Apalagi memang mulainya sudah pada waktu yang selaras. Atau waktu buka usahanya tepat waktu? Oh iya, memang. Nah, bagi yang ciong, ini pertanyaan ketiga dia. Bagi yang ciong, tidak boleh memulai hal yang penting katanya. Seperti bisnis baru atau membobok rumah. Nah, ini dia menggaris bawahi apa yang kita bicarakan minggu lalu, ini juragan Luki. Apakah hal ini boleh dilakukan bagi yang ciong pada saat tanggal selaras? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oh oh, saya ini, topik ini, juga ditanyakan oleh si Jumen, Henki, ya, yang berdomisili di Sunter. Dan saya juga nggak mau sampai sahabat-sahabat saya yang kritis juga bertanya hal yang serupa. Sebab udah ada naga-naganya, udah ada pertanyaan semacam itu juragan Luki. Dari Johnny Junarto, Wang Sinfei itu, yang di Pluit tuh, ya. Si Mary Lailani Sutanto, Ben Hart, Freddy Verini. Ada juga John Server tuh. Jadi John Server, dia di komen di video yang sama, di video yang minggu lalu. Dia berujar begini, selamat malam Pak Kang. Apakah memaku tembok untuk pasang figura juga ciong juga, dia bilang. Termasuk ciong juga. Kalau sudah terlanjur, paku tembok. Apa solusinya agar saya tidak terkena saci? Terima kasih. Tanggal akhirnya si John Server ini, tanggal 11, bulan 2, tahun 1991, jam 21.30. Juragan Luki, kita memang perlu meluruskan nih. Memang sesungguhnya benar. Bahwa di kalender itu kan ada tuh yang hitam dan merah, ada yang biru. Kalau merah itu kan artinya lagi bagus gitu kan. Yang biru itu cukup bagus. Oh, yang hijau kalau nggak salah. Yang biru kurang, yang hitam jelek. Saya sendiri jadi agak lupa. So, saya nandain yang bikin warna penerbit. Nah, kemudian gini. Nah, bagaimana kalau yang merah itu tidak bisa dimanfaatkan oleh yang ciong. Jadi, buat apa dong katanya ya. Jadi, sebetulnya memang warna-warna merah itu boleh ya. Boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Tidak terkecuali yang sionya sedang diramalkan ciong. Jadi, kalau di tahun ini, yang ciong kan yang siotikus, siotkelinci, siotayam, yang paling berat siotkuda. Dan mereka yang nilai keberuntungannya di bawah lima. Nah, bagaimana sih memanfaatkan yang warna-warna merah di kalender itu? Iya, memang boleh. Jadi, kalau gitu boleh dong. Saya manfaatkan untuk mengetok rumah. Seperti yang ditajakan oleh John Serper. Boleh gitu ya. Nah, kemarin Pak Kang bilang bisa bahaya. Bisa ada yang kena 3 tahun, ada yang 6 tahun, 9 tahun. Jadi, kalau sahabat sonora yang kebetulan baru menyimak nih, kurang jelas. Tolong disimak dulu video yang baru lalu sudah di-upload kok. Nah, jadi, bagaimana cara memanfaatkannya? Benar, boleh. Tetapi, saya sebagai praktisi feng shui, tentu tidak mau spekulasi. Saya lebih baik mengatakan kepada Anda yang ciong, sebaiknya menahan diri deh. Kalau untuk bobok-bobok rumah, jangan. Walaupun ada celahnya. Karena namanya alam, kita tidak bisa pasti. Ketika pada jam yang Anda bobok, Anda terkena ciong, siapa yang rugi? Atau bukan saya, Anda juga. Jadi, bagi mereka yang ciong untuk melakukan pembobokan rumah, ya itu namanya berspekulasi. Nah, kalau untuk membobok rumah tidak boleh, jadi untuk apa aja? Bahasi banyak kegunaan lainnya. Ya, misalnya, kegunaan-kegunaan yang bersifat penting ya. Misalnya, Anda lagi bagus nih, di kalender warnanya merah. Nah, Anda silakan. Anda janji orang untuk meeting, ya. Untuk pertemuan bisnis. Apakah itu sifatnya internal atau juga eksternal, silakan. Tapi kalau lagi jelek, jangan. Jangan-jangan nih meeting ini penuh dengan kepalsuan. Bahkan saya bakal ditipu, gitu. Ada kecurigaan seperti itu, gitu. Tapi kalau merah, walaupun kecurigaan itu adalah sifat manusiawi, ya. Tapi kalau merah, potensi kita untuk memenangkan peluang, itu lebih besar daripada dia warnanya di bawah merah, gitu ya. Apakah dia biru, apalagi hitam. Nah, kemudian kita mau ngajukan proposal baru, ya. Untuk kepentingan bisnis kita. Ya, tentunya kita juga waktunya kita sesuaikan dengan yang baik. Waktu di kalender berwarna merah, begitu. Apalagi kita mau menggolkan prospek, ya. Jadi kalau kita mau menggolkan prospek, lagi bagus nih waktunya. Ekstra dong. Ya, kita ekstra ngotot, ekstra ngejar. Ya, jangan kita diem aja. Tapi kalau lagi jelek, ya jangan dikejar. Kita paksa, malah nanti kita berbalik kena batunya, gitu, toh. Nah, Apalagi, saya pernah sampaikan juga. Kalau kita lagi merah, dia lagi bagus, gitu. Kita mau nagi utang, kita cari tahu. Ini yang ngeyel, nggak mau bayar utang, ini yang mau ngemplang, nih yang sifatnya nakal, di debitur nakal. Dia sionya apa? Dia lagi jelek, kita lagi bagus, kita temui. Ya, asalkan jangan dia nggak punya duit. Kita paksa juga, dia nggak bisa apa-apa, toh. Nah, kemudian mau berpergian jauh. Ya, kita mulailah pada saat yang selaras, ya. Mau berobat, mau melakukan operasi, ya, untuk penyakit, ya, membedah fisik. Tentu itu tidak boleh sembarangan. Padahal, kalau lagi ciong, memang kalau bisa ditunda, ditunda. Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat, gitu. Kita cari yang bagus. Nah, dan juga berbagai hal yang penting lainnya. Jadi, kalau lagi ciong, bagaimana? Tanggal ciong, ya. Kalau lagi tanggalnya itu warnanya hitam atau biru, kewaspadaan, harus lebih ditingkatkan. Jangan banyak percaya, deh. Ya, kemudian aktivitas yang beresiko tinggi, jangan kita lakukan. Ya, misalnya, misalnya, Anda ya, atau anak Anda, lagi ciong nih, kemudian sahabat Anda atau sahabat anak Anda, mengajak anak Anda pergi, kita hiking yuk. Kita, kita olah raga itu, kan keren loh. Kita wingsuit, tuh, bisa terbang. Hah, jangan lagi ciong, jangan cari penyakit. Itu kalau terjadi masalah, itu namanya penyakit dicari. Bahkan orang dulu bilang tuh, sama aja seperti ulang cari penggebuk. Nah, itu salah sendiri, itu kan. Nah, jadi, ketika kita lagi jelek, kita harus banyak mengalah, menjauhi konflik sekecil apapun. Bukannya, kemudian, kalau lagi bagus, kita cari konflik loh ya. Jangan salah paham. Nah, kepada, khusus kepada John Server, ya, dia punya pertanyaan. Ya, pertanyaannya, terselubung, dia cuma menuliskan, tanggal lahir saya, tanggal 11, bulan 2, tahun 91, jam 21.30. Ya, Anda John Server, tidak berbeda seperti, Raden Alif Akbar, bernasib kedudukan yang cocok untuk menghadap ke utara dan selatan, begitu ya. Tetapi, tentu saja, kalau sebagai kepala keluarga, kalau bukan sebagai kepala keluarga, kita harus menganalisa kepala keluarganya. Nah, berdasarkan pertanyaan John Server, bagaimana kalau sudah membobok, bagaimana menghalau saci? Tidak ada. Ya, John Server, kalau Anda sudah terlanjur membobok, dan kemudian Anda terkena saci, ya, ya, malah, sahabat saya yang kasih title-nya tuh, ya, namanya Jimmy Yuda, ketika saya bicara bulan, minggu lalu maksud saya, dia bilang, oh, itu judulnya pembahasan, Big Saci, jadi saci yang terlalu besar, karena, dampaknya fatalis. Nah, karena dampaknya fatalis, kita tidak bisa berbuat apa, kalau sudah terjadi, John Server, ya, ya, jadi, tinggal tunggu, dia akan menguap secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan, Anda tidak terkena saci tersebut, ya, nah, yang penting bagi Anda adalah, untuk memperoleh kesuksesan bisnis, Anda jangan mudah tersinggung, Anda terlampau sensitif, dan jangan memakai baju warna hitam, abu-abu biru, ya, kemudian bidang usaha Anda yang cocok adalah, yang berunsur logam dominan, berunsur campuran logam dengan api, atau yang pilihan ketiga, berunsur api dominan. Tapi saran saya, Anda andaknya selalu mengindahkan budaya, dan tata kerama berbisnis. Karena bukan satu hal yang remeh, bahwa Anda mungkin tanpa sadar, bisa saja melupakan tata kerama berbisnis. Padahal tata kerama berbisnis, bagi Anda itu merupakan salah satu hal yang menentukan kesuksesan Anda, jangan serta. Sebelum saya serahkan pertanyaan kepada Juragan Luki, saya mau membahas masalah yang diajukan oleh Pak Dede Sanggup. Pak Dede Sanggup, dia di video Sachi Ranjang sudut lancip tertipu hilang pekerjaan. Salam selaras Pak Kang. Tiang, balok, loteng, balok, dinding rumah saya dari kayu. Setiap tiang dan balok loteng yang menonjol itu mengandung energi negatif, ya Pak Kang, betul sekali. Berarti balok loteng dikasih plafon dan tiang ditutupi dinding lagi supaya selaras. Betul sekali Pak Dede. Bagaimana menurut perhitungan Feng Shui Pak Kang? Saya lahir tanggal 16 Maret 1971, jam 9.30 pagi, rumah hadap barat 298 derajat. Kemudian pada video uang habis cocokan bidang usaha Anda, dia juga menulis, saya singkat-singkat pertanyaannya, salam Pak Kang, bidang usaha yang kurang cocok pas akan membuat uang cepat habis, walaupun sudah dihematkan. Lebih besar pasak daripada tiang katanya. Betul sekali. Banyak hal yang sudah Anda serah Pak Dede Sanggup, dan itu semuanya betul. Dan pada video 12 show di Jigwe, Anda menuliskan pada buku Pak Kang, tahun tikus logam 2571, sikap membumi tanpa emosi, muluskan rejeki. Sikap membumi selalu saya terapkan. Dalam berusaha, tetapi rejeki yang datang selalu tersendat-sendat, dan terkadang nombok lagi. Sangat selaras di tahun 2019, seperti mobil remblong di jalan turunan. Mungkin sangat tidak selaras di tahun 2019, karena Pak Dede siunya siu babi. Nah, datanya ada, dan dia bertanya ada 6 pertanyaan. Bagaimana 6 pertanyaan ini? saya mau lanjutkan, atau Anda mau break dulu juga, Ganduki? Break dulu 6 pertanyaan ya, Pak Kang? Iya. Oke, kita break dulu deh, Pak Kang ya. Oke deh. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, hongshui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil, dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara fengshui bersama saya, Kang Sing Hoa, di Sonora Live, setiap hari Senin, jam 8 malam. Dan juga, saksikan rekamannya, di channel Youtube saya, Kang Sing Hoa. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Sonora Magetit Network, kita lanjut lagi, Tentu Tati Menteri bersama Kang Hoa, malam hari ini. Iya, Pak Kang, silahkan Pak Kang, lanjut. Oke, juga Gan Luki, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabat Sonora, Pak Dede Sanggup, saya juga mau menjawab dulu keingin tahuan Anda juga, Gan Luki. Karena Anda kelihatannya tadi agak bingung. Ada sudah mancing-mancing sekarang sudah di penghujung bulan ke-2 Imlek. Begitu tau? Sebentar lagi bulan ke-3 Imlek. Dan Anda berpikir kita akan membahas itu. Enggak, saya berpikir kenapa wabah virus corona-nya belum selesai udah 3 bulanan. Oh gitu? Itu juga, itu juga. Kenapa? Udah lagi biasa. Nah, karena saya banyak yang tidak disampaikan. Kalau minggu depan ini, minggu bulan hari ini sampai Jumat depan itu adalah sakral, dan sangat penting, sahabat Sonora juga memiliki kepentingan yang sama untuk tau mengenai ramalan 12 show-nya juga, Gan Luki. Jadi, karena banyak yang tidak saya sampaikan, cukup panjang, ya saya rekam deh. Sudah saya upload juga, Gan. Jadi, bagi sahabat Sonora yang memang mau cepat tau, ya, karena sebetulnya masa sagwe itu mulainya tanggal 24, ya, sekarang baru tanggal 20. Tapi kalau sudah mau siap-siap, silakan, toh sudah di-upload. Yang kedua, saya mau menyampaikan kepada sahabat Sonora dimanapun berada, bahwa memang yang ngajukan pertanyaan baik melalui Sonora maupun Feng Shui Enthusias, FSE, itu banyak sekali loh juga Gan Luki. Jadi, tolong bersabar, ya. Bukannya nggak mau dijawabin sih. Ya, karena ini saja tiga pertanyaan, kita sudah makan waktu berapa panjang, gitu kan? Ya, jadi tolong dipahami dan tolong dimengerti. Oke, saya mau bahas tinggal sedikit masalah Pak Dede Sanggup. Bagaimana menyiasati balokan noteng dan tiang dinding? Seperti tadi, saya sudah membenarkan, itu langkah Anda itu sudah pasti, bagus, selaras. Jadi, kalau di tahun lalu sebaiknya tidak boleh memulai Siobabi Ciong di tahun lalu, di tahun ini Siobabi sudah baik, silakan Anda mulai menyiasati balokan dan tiang sesuai apa yang sudah Anda sampaikan di atas tadi. Apakah rumah saya yang sangat berbahan baku kayu itu memiliki efek samping pada saya yang bersiobabi logam? Tentu saja tidak. Ya, karena logam tentu saja akan menguasai kayu, bukan sebaliknya, ya. Kayu, analoginya, kayu mudah sekali dipatahkan oleh logam. Nah, kemudian rumah hadap ke barat 298 derajat. Cocokkah? Pak Dede, Anda perlu tahu, barat itu 247,5 derajat sampai 292,5 derajat. 298 derajat sudah termasuk pada rentang barat laut. 292,5 derajat sampai 337,5 derajat. Dan, tentu saja, kalau rumah hadap ke barat laut, kedudukannya adalah di Tenggara. Dan, bagi Anda, tentu itu tidak cocok. Anda sebaiknya justru pindah, ya, mencari posisi berkedudukan di timur laut menghadap barat daya atau berkedudukan di barat menghadap ke timur. Apa unsur usaha bisnis yang cocok buat saya, Pak Kang? Yang cocok adalah yang berunsur logam dominan, pilihan pertama. Pilihan kedua adalah yang bercampuran antara unsur logam dengan unsur api. Apakah unsur-unsur usaha saya termasuk yang cocok? Jadi, tadi saya lupa mungkin untuk menyampaikan bahwa Pak Dede ini usahanya yang dia tekuni sudah 12 tahun lamanya adalah rental PS2, jual pulsa komunikasi, dan jasa pembayaran online. Kesemuanya adalah bidang bisnis berunsur tanah dan air, bercampuran tanah dengan air, dan tentu saja bidang itu bidang yang tidak cocok bagi Pak Dede. Sehingga selama 12 tahun tentu hanya banting tulang yang didapat pasti ya tulang-tulang doang ya, tidak menemukan dagingnya. Jadi, kalau untuk mendapatkan daging, ya, Anda sebaiknya beralih ke bidang berunsur logam pilihan pertama, pilihan kedua campuran antara logam dengan api. namun demikian, saya berharap Anda membuang sensitivitas Anda yang sangat mudah tersinggung, yang seringkali mudah salah paham, dan juga jauhi lamunan-lamunan hayalan-hayalan yang tidak berguna. Mulailah berusaha dengan semangat yang luar biasa, disiplinkan diri Anda, ya. Karena kedisiplinan lemah, dan satu hal yang tidak ditanyakan, tapi saya mohon, minta tolong kepada Pak Bede, agar mengurangi asupan asin, Anda terlalu suka sekali rasa asin, tapi bagi Anda itu tentu saja tidak baik. Kemudian, pertanyaan yang ke-6, yang terakhir, yang saya simpulkan, pakaian kesarian saya yang cocok warna apa? agar tambah selaras, tentunya yang tidak boleh adalah warna hitam, abu-abu, dan biru, dan warna lainnya silakan, namun, kalau memperoleh proyek yang besar, tolonglah sering memakai baju warna kuning atau coklat. Demikian, kepada Pak Bede Sanggup, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dipahami, dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi Anda untuk meniti kesuksesan yang semaksimal mungkin, dan saya percaya semuanya, baik itu Kadin Alif Akbar, begitu juga dengan John Server, dan juga Pak Dede, Sanggup, ya, potensi bagi Anda bertiga untuk memenangkan kesuksesan, kalau dengan cara apa yang sudah disampaikan, tentunya tidak akan sesukar bayangan Anda, Anda harus yakini itu, dan maju terus, sukses selalu. Kesehatan waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 Unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya, Kang Sing Wat, di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam, dan juga saksikan rekamannya di channel Youtube saya, Kang Sing Wat. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada yang masuk dari WhatsApp juga, dari Pak Budi 27 bulan 10 8 5 27 10 8 5 jam 8 pagi jam 8 pagi yang ditanyakan tunggu istri dulu, istri, kan ada istrinya pernah. Oh istrinya nama? Lydia Lydia 16 03 16 03 81 81 jam 0020 0020 ya Nah ini rumah saya ada barat 290 derajat iya betul ada barat dan tentu saja keliru ya akan banyak sekali masalah di sana ya yang tidak kunjung selesai satu belum selesai satu lagi sudah ada jadi sebaiknya cari menghadap ke timur kemudian iya ini sudah sekaligus sudah menjawab mengenai arah atau hadap tempat usaha atau rumah sama ya sama betul saat ini saya bekerja sebagai sales di distributor pulsa HP istri bekerja sebagai CS developer di developer property dua-duanya cocok ya tapi alangkah baiknya kalau kedua-duanya bisa berbisnis sendiri karena potensinya ada gitu ya mau buka rencananya mau buka usaha sendiri rencana mau buka bengkel motor ini apakah cocok bengkel motor tidak cocok ya baik untuk kedua-duanya tidak cocok jadi baik untuk suami maupun untuk istri kedua-duanya tidak cocok ya kalau dua-duanya bergabung masih bisa tapi jalannya pasti akan terseok-seok jadi jangan keluar dari bidang yang sekarang sudah ditekuni itu aja yang dilakukan kalau sekarang jadi apa dia bilang ini malah katanya saya mau resign nih dia bilang bidang apa tadi dia suaminya pak budinya bekerja sebagai sales di distributor pulsa hp kenapa dia gak sekalian dagang aja pulsa aja betul dia dia cocok di bidang berunsur air dominan berunsur campuran tanah air berunsur campuran api air oke dong ya dan untuk istrinya Lydia cocok untuk di bidang padah dominan kayu dominan logam dominan ya jadi tidak bisa kalau mau dua-duanya bergabung ya di bidang tanah dominan begitu ya baik itu buat Pak Budi dan istri ya sudah dijawab berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Yanti ya tanggal 10 bulan 10 tahun 80 10 10 80 jamnya itu kurang lebih jam 12 siang jam 12 siang gak lewat 10 kurang lebih jam 12 siang oke pertanyaannya apakah saya masih punya jodoh atau jodoh saya sudah mati duluan yang deketin dan yang mau sih banyak tapi kenapa berat dan susah saya dulu pernah menikah tapi cuma bertahan setahun lalu keguguran dua kali waktu itu tinggal di rumah dengan penggur yang tanah guru mohon bantuannya apakah ada masalah dengan kandungan atau kesuburan dan bagaimana dengan jodoh karena umurnya sudah 40 jodoh juga belum tertutup dan gak ada masalah dengan kandungan kandungannya bagus yang ada masalah dengan keras kepalanya ya terlalu mau menang sendiri ya keras kepala dan pendendam itu yang merusak seluruh emosi sehingga beban kemarahan di dalam otak itu bisa mengganggu seluruh organ tubuh ya karena seluruh kelima elemen dapat terganggu daripada sifat keras tadi gitu jadi kuncinya adalah membuang dendam menghilangkan keras kepala jangan memaksakan kehendak sikap arogan tentu saja harus sebajak dibuang dan ada baiknya memakai baju warna gelap-gelap ya agar mendinginkan juga otak yang terlalu panas karena kalau tidak masalah istirahat yang berkualitas juga bermasalah buat buat yanti ini gitu ya nah kalau mau bisnis lancar seringlah pakai baju warna hijau jadi beraktivitas hijau sedang istirahat santai pakai hitam abu-abu biru yang tidak boleh dipakai baju warna putih niscaya keberuntungan akan datang bukan hanya keberuntungan dalam bidang ekonomi maupun dalam keberuntungan dengan keluargaan dan juga keturunan jadi tidak ada masalah itu dari semua yang tadi ditanyakan oke itu buat ibu yanti sudah dibantu ini dari Pak Agus Widiansah Agus Widiansah ya tanggal 17 bulan 8 tanggal 17 bulan 8 iya jam 3 subuh jam 3 subuh ya jam 3 subuh lewat oke rumah hadap timur usaha supplier alat teknik percintan ob kunci apakah sudah cocok bidang bisnis cocok di rumah juga cocok ya jadi potensi maju sangat terbuka dan kalau sudah lebih maju saya berharap besok mengembangkan bidang bisnis yang berunsur tanah dominan air dominan atau campuran daripada keduanya itu ya nah pemilihannya bidang itu banyak sekali lihat saja di buku ya dan satu hal yang saya mau minta tolong untuk Agus Widiansah Agus sering memakai baju warna merah ya dan mengurangi baju warna hitam abu-abu biru ya jadi satu lagi katanya mohon kejelasannya saya merasa katanya elemen api dan logam saya lemah apinya memang lemah logamnya tidak oh tapi betul perasanya apinya lemah betul berlembah oke buat Pak Agus kemudian buat satu lagi dari Pak Tony Chandra Tony Chandra 27 bulan 26 27 bulan 2 27 02 62 62 iya jam lahir jam kurang lebih jam satu dini hari iya saya sebelumnya usaha kontraktor tapi tidak berkembang terus tahun kemarin 2019 coba usaha rumput laut malah ditipu sekarang baru mau usaha lagi di bidang usur apa yang buat yang cocok buat saya ada rencana berkebun menanam tilam untuk disuling ambil minyaknya apakah cocok warna baju apa yang dia semangat dan ok yang pertama dia berusaha di bidang kontraktor tetapi gagal kalau dia di bidang kontraktor rumah jalanan gudang konstruksi bajak tidak akan mungkin gagal baik rumah maupun pergudangan industri bajak dengan bajak ataupun beton tidak ada kemungkinan gagal kecuali rumahnya menghadap utara atau selatan atau kebarat itu yang mengakibatkan kegagalan namun kalau kemudian dia berusaha di bidang nilam tadi eh bukan sebelumnya di bidang apa itu 2019 kemarin usaha rumput laut rumput laut itu pasti ancur-ancuran ya itu salah besar kemudian tahun apalagi tahun lalu kan dilarang bagi anda yang bersio macan bersio babi gitu kan bersio ular bersio babi sendiri untuk bersio monyet untuk mulai bisnis nah kan Tony ini kan bersio nya juga gantoni bersio macan jadi gak boleh nah padahal juga gantoni ini kebapuan bisnisnya sangat tinggi cuma saya khawatir karena airnya juga sangat tinggi saya khawatir gampang percaya orang gitu ya padahal pegang duitnya kenceng tapi karena percaya orang kemudian juga ada dua lagi masalah yang harus diperbaiki jadi di tahun ini mau mulai bisnis boleh ya tidak ada masalah tetapi kalau sifatnya tidak dirubah tentu nanti sama juga buang-buang uang lagi yang harus dirubah adalah semangat dan disiplin semangat disiplin tanggung jawab nah masalahnya Juragantoni ini gampang percayaan dan tidak mau turun tangan sendiri lebih banyak serah kepada orang ini susah kalau caranya begini duit segunung bisa habis Juragantoni jadi anda harus turun tangan ke lapangan sendiri harus selalu bersemangat disiplin punya tanggung jawab bikin target tabel pekerjaan tahapan yang harus dikerjakan dan jangan banyak ngelamun jangan banyak mengeluh buang itu semua hal-hal yang sifatnya menghayal gitu ya sifatnya jenuh itu harus dibuang nah tadi katanya mau mulai bidang nilam kalau nilam anda berkebun nilam saya yakin anda bakal gagal tetapi kalau anda kemudian menyulingnya bukan menjual hasil nilam tersebut langsung tapi kemudian anda menyuling dan menjual hasil sulingan dalam bentuk minyak anda pasti jaya ya asalkan rumah anda juga menghadap ke timur gitu ya nah anda ingat apa yang tadi saya pesan karena anda sangat cocok sebetulnya di bidang tanah dan air dominan atau tanah dan air campuran gitu ya nah untuk itu anda harus lihat lagi di buku dan juga mulainya pada saat yang harus selaras betul-betul selaras jangan sembarangan lagi jangan hantam kromo pada saat sedang ciong anda juga berani memulai anda berani mati namanya ya jadi seperti tadi saya pernah bahas mengenai masalah ciong ya saya gak mau menspekulasikan keberuntungan sahabat sonora jadi bagi mereka yang ciong saya bilang jangan memulai segala sesuatu yang penting nah untuk juga gantoni ya mulailah pada saat yang selaras jangan juga nanti di tahun yang selaras ada hantam kromo mulai kapan saja padahal pada saat tanggal yang lagi jeblok gitu ya jadi tolonglah manfaatkan kalender game lag 2571 ya supaya kita memperkecil segala kemungkinan jeleknya dan memperluas segala potensi keberuntungannya bukan begitu juga gantungi betul sekali pak kan satu lagi boleh pak boleh ini satu dari ibu ini iya tapi ini kok ditulisnya tanggal lahir imlek 39 3 bulan 9 tahun 88 ya tanggal 3 bulan 9 tahun 88 tahun 88 tahunnya tahun internasional ini kalau dianggap tahun imlek juga umurnya sudah 600 tahun tanggal 3 betul ya bukan terbalik ya tanggal 3 bulan 9 ya kadang-kadang dia nulisnya juga tanggal 3 nya itu di depan bulan 3 ya kadang-kadang depan itu bulan jadi harusnya kalau tulis imlek harus jelas bulan yang mana tanggal yang mana atau kita himbau untuk ini supaya di minggu depan dia memperbaiki memperjelas yang mana bulan yang mana tanggal ya dan kalau dia menggunakan tahun tahun imlek tanggal imlek maka sebaiknya tahunnya pun tahun imlek juga gitu ya tahun 25 39 ini jadi oh iya ini sudah di dia jawa jadi tanggal bulannya memang imlek kalau tahunnya Indonesia kalau gitu dia lahirnya tanggal 13 bulan 10 tanggal 13 bulan 9 betul tanggal 13 bulan 10 juga kan 13 10 18 18 18 itu imleknya tanggal 3 bulan 9 tahun 25 39 sionya naga tanah jamnya jam 10 pagi jam 10 pagi suami namanya bapak juniarto juniarto iya ini tanggal pagi tanggal 6 tapi gak ada keterangan imlek tanggal 6 5 9 2 tanggal 6 bulan 5 tahun 92 ini imlek bukan nih sama jadi tanggal 6 bulan 5 bulan tanggal bulan imlek tahunnya internasional cepet banget ada dapet itunya infonya iya pak saya langsung ini pakai telepati dengan ibu ini di WA kebetulan beliau sudah mendengarkan teknik pas ya bisa cepat tahun 92 ya tanggal 6 bulan 5 imlek tahun 92 internasional ya tanggal 6 bulan 6 tahun 92 eh interna imleknya tanggal 6 bulan 5 tahun 25 43 tanggal bulannya 6 bulan 5 tanggal 6 bulan 5 tahun tanggal 6 bulan 5 imlek iya internasional yangnya tanggal 6 bulan 6 tahun 92 imlek tahun 25 43 harinya Sabtu kalau ini harinya Kamis ini lahirnya jam antara jam 5 sampai jam 6 pagi iya pertanyaannya cuma satu pak katanya ini yang bikin stress saya mau tanya kenapa sudah 9 bulan menikah belum kucuk ambil ayo kenapa gak ambil gak ada urusan karena kandungan bagus sperma bagus ya jadi kemungkinan dikarenakan rumah ya kalau rumahnya posisinya menghadap ke barat ya ke utara ke selatan ya susah dijelaskan gak rumahnya posisinya kemana dan kalau minggu depan bisa on air kita on air supaya saya bisa mendetect apakah ada kekeliruan lain di dalam rumahnya tetapi kalau rumahnya bukan arah yang tadi saya sebut kalau arahnya yang tadi saya sebut gak usah telepon lagi yang penting tidak menghadap ke barat tidak menghadap utara tidak menghadap ke selatan barat utara selatan ya adep lainnya adep miring-miring silahkan telepon ya jadi kalau rumahnya cocok masih juga gak ada masalah karena kandungan bagus jadi saya yakin kalau dicek bagus kandungan bagus sperma bagus tapi kalau rumah salah saya gak bisa bantu kalau rumah bener kita detect oke tunggu ini jadi silahkan coba diukur atau dilihat dengan kompat nanti hadap rumahnya hadap kemana mudah-mudahan sih bukannya barat utara atau selatan oke sementara cukup ya sahabat sonora untuk kesempatan kali ini kita harus akhiri sampai disini buat anda yang belum mendapat kesempatan tetap sabar masih ada hari Jumat minggu depan juga masih ada hari Senin bersama Putra Pakang yaitu Kang Singwat Pakang terima kasih sahabat-sahabat juga kan satu hal tadi sudah kita luruskan lagi masalah saci ya big saci jadi saya juga mau menyampaikan kepada sahabat sonora masalah ciong dan saci juga sudah pernah dibahas oleh Kang Singwat jadi bisa mengunjungi Youtubenya Kang Singfat disana banyak penjelasan juga mengenai hal yang sama tetapi mungkin untuk melengkapi satu sama lain tidak ada salahnya untuk disimak lebih lebih banyak masukan kan lebih bagus ya juga kan Luki ya kenapa karena kesuksesan sahabat sonora adalah agapan kita semua juga kan Luki sukses selalu terima kasih selamat malam selamat malam selamat menikmati